Intro Watercolor Legend Tempat menikmati karya seni dan berbagi inspirasi Assalamualaikum rekan-rekan pencipta seni Dimanapun Anda berada, tetap semangat berkarya Kali ini saya akan memulai membuat lukisan yang baru lagi Ini bagian background dari karya ini Yang bagian bawah gelap terangnya sudah saya mulai kerjakan ya Obyek-obyek yang perlu di masking atau ditutupi kertas Juga sudah saya tutupi agar tidak terkena cat Ini obyek utama dari lukisan ini Ini juga sudah saya lapisi dengan kertas Dan tepi-tepinya saya beri masking fluid Mari terus saksikan video ini hingga selesai Mudah-mudahan proses membuat lukisan ini bisa bermanfaat untuk kita semua Pertama-tama bagian ini kita basahi dengan menggunakan air yang bersih Karena saya ingin menggunakan teknik basah dalam mewarnai bagian ini Air ini saya ratakan dengan menggunakan kuas yang ukurannya cukup besar Sekarang kita siapkan catnya Saya menggunakan dua warna kuning Yang pertama adalah cadmium yellow light untuk warna kuning muda Kemudian saya menggunakan cadmium yellow untuk warna kuning yang lebih tua Ini walaupun catnya tampak itu kimprut Tampak rusak seperti ini Tapi tidak masalah ya rekan-rekan Kelebihan cat air itu selama cat di dalamnya itu bersih Walaupun kering dan bagian luarnya rusak seperti ini Tetap masih bisa kita pakai Kita aduk-aduk sampai merata sesuai dengan warna yang kita kehendaki Dengan menggunakan kuas yang cukup besar Saya mulai melapisi bagian ini dengan cat warna kuning Selagi kertasnya ini masih basah Kita bisa terus melapisi dengan warna yang kita inginkan Ini bisa kita saksikan bersama Warnanya dengan cepat itu bisa merata Selama kertasnya itu belum kering Jika kertasnya mulai kering Saya lapisi lagi dengan menggunakan air yang bersih seperti ini Terus kita oles-oleskan Kita ratakan Kemudian saya ingin menambahkan warna hijau yang lebih pekat lagi Ini selama kertasnya ini masih setengah basah Ini enak sekali ya kita usapkan kuasnya seperti ini ya Seperti kalau saya menggambarkan itu seperti berselancar itu Karena catnya itu dengan mudah sekali rata Ini bisa kita lihat bersama-sama Warna kuning yang sangat cerah dan cukup tebal Untuk bagian ini gradasinya saya perhalus Kita usek-usek sampai merata Kemudian jika cukup kita tunggu mengering Kemudian saya ingin menambahkan warna yang lebih kuat lagi Yaitu warna merah Untuk merah mudanya saya menggunakan Cadmium Scarlet dari Winsor & Newton Kemudian warna merah tuanya saya menggunakan Indian Red juga dari Winsor & Newton Kemudian untuk menambahkan warna gelap Saya menggunakan tambahan biru indigo Warna andalan saya Ini lapisan pertamanya sudah kita kerjakan Kemudian saya tambahkan lagi warna merah yang lebih menyala Ini adalah warna Indian Red Prosesnya sama seperti tadi Selama kertasnya itu masih setengah basah Catnya dengan mudah Bisa kita oleskan Bisa kita usek-usek seperti ini Hingga merata Saya tambahkan lagi warna merah tuanya Masih sama menggunakan warna merah Indian Red Terus saya usek-usek Ini adalah proses yang mengasihkan ya Rekan-rekan Jika warna merahnya dirasa masih kurang menyala Bisa kita tambahin lagi Saya tambahkan lagi warna merah di bagian ini Dalam berkarya yang tidak kalah penting itu adalah menikmati prosesnya Jadi setiap kali kita berkarya Kita melakukannya itu dengan senang dan gembira Sementara kita tunggu hingga mengering Saya menyiapkan warna yang lain untuk background bagian bawah Yaitu warna hijau muda Yellow Whisk Green dari Rembrandt Kemudian agak warna hijau Booker Green Light juga dari Rembrandt Kemudian warna hijau tua Yellow Shade dari Binsor & Newton Seperti biasa Untuk warna yang lebih tua Saya menambahkan biru indigo Jika masih kurang gelap Saya tambahkan warna coklat tua Sepia Dari Winsor & Newton Untuk warna hijaunya kita aplikasikan disini Ini sudah tahap mewarnai warna hijau yang gelap ya Bagian-bagian yang gelapnya perlu kita kuatkan Kita kuatkan dengan warna yang lebih tua Seperti ini Alhamdulillah proses mewarnai background dari karya ini Sudah selesai ya Rekan-rekan semuanya Hasil akhirnya dari background ini Warnanya seperti ini Saya menggabungkan dua warna komplement Atau dua warna yang berlawanan Yaitu warna hijau Dan warna merah jingga Setelah pewarnaan dari background ini selesai Nanti kita lepas Kertas yang menutuki obyek ini Kemudian kita mulai mewarnai Obyek-obyek yang tersisa Mulai obyek yang bawah ini ya Ini sepertinya gambar perahu dan lilin Untuk bagian atasnya Warna merahnya cukup keren Warna merah gelap Warna merah menyala Kemudian ada semburat-semburat warna hitaman Campuran dari biru indi gudwa Coklat sepia Dan merah indian red Ke bawah kita lihat Warna backgroundnya juga sudah merata dengan halus Pertemuan antara warna Merah jingga dengan hijaunya Cukup artistik ya Rekan-rekan menarik sekali Untuk obyek yang lainnya Ini juga sudah kita masking Nanti kita lepas Jika sudah mulai mewarnai Obyek utama dari lukisan ini Juga sudah kita masking Ini saya lapisi dengan kertas yang cukup besar Obyek apa ini masih menjadi rahasia Terus ikuti proses penyelesaian karya ini hingga selesai Oh iya, rekan-rekan Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini Agar berkembang lebih baik ke depannya Dengan memberikan subscribe, like, share, dan komen Demikian video kita kali ini Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat Terima kasih banyak Thank you so much Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton